Salam sehat, sahabat. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu, walaupun pandemi rasanya masih enggan untuk angkat kaki dari tanah air kita. Selamat bergabung kembali dengan program Ngobrol dengan Penulis, Editi Ketiga, sebuah program talk show untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal penulis dengan karya dan buah pikiran mereka. Salam hormat, salam rahayu, saya Amelia Fitriani. Sahabat, perkembangan zaman rasanya bukan hal yang bisa dibendungi ya. Pilihan yang hadir kemudian adalah apakah kita akan beradaptasi dengan perubahan itu ataukah kita mati perlahan akibat tergerus oleh zaman. Tentu pilihan yang paling rasional adalah beradaptasi dengan zaman ya tentu dengan tetap mengukuhkan atau mempertahankan idealisme serta gagasan utama kita yang kita bawa dalam hidup begitu ya. Nah, bicara soal beradaptasi dengan zaman, rasanya semua aspek kehidupan perlu untuk beradaptasi dengan zaman tidak terkecuali di dunia sasar. Kita akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana cara beradaptasi dengan zaman di dunia sasar. Tapi sebelum itu saya tidak mau sendirian, saya mau mengundang rekan saya yang juga akan ikut dalam ngobrol bareng penulis ini ada Abang John, seorang wartawan senior yang juga sekarang sibuk menjadi pengajar nih. Halo Abang John. Halo Amel, apa kabar? Salam sehat. Kabar baik, salam sehat. Halo sahabat Satu Pena, apa kabar? Kita akan bahas apa nih ya Abang John? Beradaptasi dengan zaman, tapi di dunia sastra. Ya, kita kali ini tetap akan berbincang-bincang dengan Bung Deni Jaya yang kemarin beberapa waktu itu sudah kita wawancarai beliau sebagai penulis. Kali ini kita mau wawancarai menggali lebih dalam dengan Bung Deni juga tapi sebagai penulis sastra. Lebih tepatnya sebagai penulis puisi. Lebih spesifik lagi penulis puisi esai. Wah, istilah yang menarik. Ya, itu istilah yang menarik, baru ya. Dan sudah dikenal oleh banyak orang. Bahkan sudah masuk kamus sekolah ya. Bung Deni adalah penggagas dari semua yang kita sebut gerakan puisi esai. Nanti kita akan gali dari Bung Deni, apakah ini sebuah inovasi baru atau meneruskan tradisi lama dari puisi-puisi lama atau bagaimana. Kita tunggui saja langsung pada, kita tunggui langsung Bung Deni. Halo Bung Deni. Halo Bung Jon. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Ini tampilan ustad, apa tampilan ada, apa tampilan penyair atau apa? Ini gabungan semuanya mungkin Bung Jon. Gabungan semuanya karena juga memang ini tradisi Melayu yang kuat nuansa agamanya, tapi kuat juga satu budaya songketnya berpadu jadi satu, jadilah kopi ya ini. Mantap ini. Ini kayak datuk-datuk nih kalau di adat. Orang yang tua kasara adat mungkin. Coba saya nggak begitu paham sebenarnya ya. Kita akan bicara dengan Bung Deni. Sebenarnya Bung Deni bisa menceritakan nggak bagaimana itu lahirnya puisi Esai. Ponon ini adalah bayi kandung ya, dari Bung Deni. Silahkan Bung Deni. Oke, jadi saya mungkin mengurutnya dari riset yang dipublikasi oleh Koran Washington Posty. Judul risetnya itu dan beritanya adalah siapa yang membunuh puisi. Puisi akan segera menjadi makhluk langka. Karena berita ini bersandar pada hasil survei yang dibuat oleh National Endowment. Ini survei yang dikerjakan bertahun-tahun ya, tetapi oleh Washington Post. Dia ambil tahun 1992, tahun 2002, tahun 2012. Menampak jelas di sana, yang membaca puisi semakin sedikit. Di tahun 2002, sama pertanyaannya Bapak-Ibu sekalian, di tahun ini Bapak-Ibu, apakah membaca minimal satu buku puisi? Di tahun 1992, yang mengatakan membaca buku puisi, minimal setahun satu buku dia baca, itu di atas 20%. Tapi tahun 2012, terus menurun hingga hanya 6,7%. Dari data yang terlihat jelas, yang membaca puisi, pelan-pelan terus semakin menurun secara sistematik. Dari 1992, 20%, terus menurun, 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 tahun 2012 tinggal 6,7%. LSI juga melakukan riset serupa, bertanya kepada pembaca, apakah Bapak-Ibu tahun ini membaca sastra, diperluas lagi, minimal satu buku saja, apakah itu novel, cerpen, puisi, drama. Yang menyatakan membaca, ya saya membaca, satu buku minimal tahun ini, itu hanya 6%. Ketika ditanya lagi, apakah Bapak-Ibu masih ingat siapa penulis bukunya dan judulnya, yang ingat judul buku dan penulisnya tinggal 3%. Jadi, jelas, data di luar negeri, data di Indonesia, bahwa memang pembaca puisi semakin menurun. Karena itu judul di Washington Post, itu cukup provokatif, puisi segera menjadi makhluk langka. Banyak juga muncul beberapa berita soal itu, salah satunya adalah Who Kills the Putri? Siapa yang menggunakan puisi? Saya membaca yang lebih jauh dari ini sebelumnya, tulisan John Barr. Ini salah satu pendiri majalah paling tua soal puisi, yang judul jurnalnya itu Putri Magazine. Di tahun 2006, ini 2006, itu 100 tahun peringatan majalah Putri itu, John Barr menulis. Soal puisi, bahwa selama 100 tahun, puisi tak kunjung mengalami inovasi. Nah, ini poin yang kuat dari John Barr, karena John Barr pun juga sudah menangkap publik yang pergi dari puisi. Nah, kata John Barr, bukan publik yang meninggalkan puisi, tapi puisi yang meninggalkan publik. Itu penyebabnya. Dua hal. Pertama, karena para penyakir semakin asyik masuk dengan dunianya sendiri, menulis puisi bukan tentang isu-isu yang saat itu menjadi kegelisahan publik luasnya. Tapi hanya masalah kegelisahan dirinya pribadi. Jadi, pertama, mengenai isu. Isu-isu yang tidak lagi isu besar zamannya, tapi terlupanya isu-isu personal, pribadi, sampai penyakir itu. Dan kedua, dituliskan dalam bahasa-bahasa yang semakin tidak dimengerti oleh orang awam. Apalagi di Indonesia terkenal ada muncul yang puisi gelapnya, seolah-olah makin rubik itu bahasa, makin susah dimengerti, makin tinggi itu nilainya, akibatnya publik tidak mengerti. LSI juga membuat riset soal itu, bahwa banyak sekali puisi yang mereka baca, mereka tidak mengerti. Ini apa arti puisi ini? Nah, akibatnya, tak heran, puisi semakin ditinggalkan. Nah, saat itulah era ketika saya juga ingin menulis puisi, maka saya mulai dengan situasi itu, mencoba membuat satu jenis puisi yang kira-kira bahasanya bahasa yang mudah saja, dan juga topiknya, temanya, isinya, tentang isi-isi yang sedang menjadi kegelisahan zamannya, anak zamannya. Jadi itulah background sosial lahirnya puisi S.E. Tapi sekarang ini, Bung Deni tadi menyebutkan bahwa Bung Deni baru menulis puisi sejak itu. Apakah sebelumnya belum pernah menulis puisi sama sekali? Kita menulis puisi sejak bisa menikmati kienan alam, sejak SMP, SMA, tapi benar-benar puisi dalam rangka publikasi, benar-benar puisi yang saya niatkan untuk menjadi buku, untuk menjadi satu sumbangan cara bertuktur yang baru, memang baru tahun 2012 ya. Itu era ketika saya sudah lama menjadi konsultan politik, kepada teman-teman saya katakan, saya sedang merasa hamil tua. Merasa akan lahir anak batin yang baru, entah apa, cuma saat itu di LSI, saya sudah buat banyak sekali makalah-makalah riset, dengan cekatan kaki yang penuh, karena itu riset yang empirik. Tapi saya katakan kepada teman-teman, saya sedang hamil tua, dan merasa akan lahir anak batin yang lain. Saat itu saya merasa, itu puisi ESE. Menarik, menarik. Tujuannya sangat mulia, Bang Deni, karena membantu bagaimana puisi bisa dicerna secara konteks, makna, dan bahasa yang indah untuk masyarakat agar tidak semerta-merta ditinggalkan. Itu menarik. Tapi bagaimana Abang Deni kemudian, kalau tadi tujuan, bagaimana Abang Deni mendorong atau mengupayakan agar puisi ESE ini bisa menjadi sebuah konsep atau menjadi sebuah hal yang bisa dipahami oleh banyak orang. Atau bisa diperima oleh banyak orang. Lalu setelah muncul satu passion untuk menulis puisi, saya pun merenung kembali kira-kira puisi bagaimanakah yang akan saya tulis. Saya merasa saya hidup di zaman yang begitu besar. Ini zaman yang orang katakan revolusi teknologi, revolusi industri yang keempat. Tak pernah ada zaman yang sebesar. Tapi saya melihat situasi, terjadi inovasi di dunia lain, di bisnis. Kita lihat terjadi satu bisnis online yang luar biasa efeknya, tiba-tiba kita mendapatkan kultur baru, shopping online. Dan Amazon, buku yang awalnya itu hanya buku online, pemiliknya tiba-tiba menjadi orang paling kaya di dunia. Jadi ada inovasi di dunia bisnis. Ada inovasi di dunia politik. Dulu juga itu presiden, seperti di Amerika, jika dia mau kampanye, dia akan bikin konfensi pers untuk memulai kampanye-nya. Tapi di era itu, dia mulai kampanye dengan membuat sebuah tweet di Twitter. Sudah berbeda sekali. di dunia media juga demikian. Media online begitu kuatnya, tiba-tiba kita melihat orang-orang semakin tidak dibaca, TV-TV yang dulu itu menjadi tempat kita mencari berita, mulai ditinggalkan, orang berlari ke media. Ketika terjadi inovasi besar di dunia politik, bisnis, media, bagaimana dirinya puisi? Mengapa tak lahir satu inovasi? Dan kita mengagumi takdir Alisabana, mengagumi Rendra, Harir Anwar, tapi kita ini hidup lebih besar dibandingkan era takdir Alisabana, dibandingkan era Harir Anwar atau Rendra, harus lahir minimal sebuah itiar, genre puisi yang berbeda. Ini zaman yang besar, harus lahir juga jenis bertutur dalam puisi yang berbeda. minimal ada kesadaran untuk membuat itu. Jadi itulah awal, saya mencoba merangu melahirkan satu puisi esai, puisi yang baru. Jadi, Bung Deni, puisi esai ini by design ya? Bukan by exe dan lahirnya. Jadi, karena waktu itu saya sudah banyak membuat makalah mengenai demokrasi, atasi manusia, saya mencoba, oke sekarang tema-tema ini agar lebih menyentuh hati, kita sampaikan ke dalam bentuk puisi. Namun, bentuk puisi yang bagaimana kah? Jika saya hanya mengulang-ulang puisi seperti dibuat Haril Anwar, dibuat Rendra, Amir Hamzah, sudah terlalu tua kita. Waktu itu tahun 2012, usia saya 49 tahun, saya 63 lahir, terlalu tua kita untuk hanya membuat puisi-puisi yang mengulang-ulang, walaupun kita hormat kepada para senior. Dan saat itu saya merasa inovasi harus dimulai. Tapi bagaimana caranya? Sudah datang kepada saya pengetahuan itu. Bahwa haruslah ia mengangkat satu isu yang menjadi isu zamannya. Berarti memang ada isu-isu sosial yang menggelisahkan zamannya yang harus diangkat. Kedua, haruslah juga dia dengan bahasa yang mudah, karena itu keindahannya tidak lagi terutama di kata-kata, tapi keindahan pada kisah, keindahan pada cerita. Karena harus tetap ada apa yang indah di sana itu. Lalu terbayang oleh saya, oke kalau begitu, saya buatkan saja puisi yang panjang berkisah. Karena orang suka dengan storytelling. Orang suka dongeng-dongeng, suka kisah-kisah, ini juga puisi yang berkisah, selayaknya cerpen, selayaknya novel, tapi dalam bentuk puisi. Namun, karena isu zamannya, ia harus soal kisah yang sebenarnya. Harus true story, tapi difiksikan. Karena itulah, saya perlukan catatan kaki di sana. Nah, di situlah dianggap yang agak beda dari posisi esai. Karena posisi esai, ia menggunakan begitu banyak catatan kaki. Dan catatan kaki dalam posisi esai itu, bukanlah sekedar tambah-tambahan keterangan, untuk menjelaskan ini artinya apa, itu artinya apa, lihat putnot, tidak begitu. Dalam posisi esai, catatan kaki itu adalah ibu kandungnya. Dialah penghubung kepada peristiwa yang sebenarnya, peristiwa yang mengguncangkan masyarakat. Seperti tadi, ketika Fang Yin dibuat itu, kisahnya adalah tahun 1998, abu masa, yang menimpa kaum sipit mata. Itu real. Ada putnotenya yang bisa saya ambil, nah itulah ibu kandungnya. Dan di atasnya berdiri puisi, yang merupakan anak kandung dari teks dalam putnotenya itu. Maka jadilah ia satu ramuan baru, puisi esai, puisi yang panjang, berbabak-babak, ada putnotenya, dia historical fiction, atau true story, yang difiksikan, dan juga dia dengan bahasa yang mudah. Karena saya orang baru, dengan sendirinya, ketika ini dipublikan, terjadilah heboh yang minta hampun menghujat saya. Tapi bisa terima sebagai bagian dari konsekuensi, dan itulah hukum-hukum sosial. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap itu? Kan ada yang menghujat, tentu ada yang menerima. Mungkin saya bisa menggambarkan kegiatan-kegiatan itu seperti apa ya? Jadi saya sudah terbayang juga, bahwa ini yang akan dipopulerkan. Maka cara pertama saya adalah meminta kata pengantar dari mereka, yang memang sudah menjadi dewanya, di dunia puisi. Jadi ini juga agak unik. Orang bilang, Bro, ini bikin buku puisi, nggak langgung-langgung. Dia kasih kata pengantar tiga orang sekaligus. Yaitu Sephardi, Jakudamono, Sutardi, Kasumbahri, dan Ignis Kleden. Jadi tiga-tiganya saat itu memang dikenal sebagai dewa-dewa puisi. Kalau Sephardi memang dia penyakir juga, Sutardi juga penyakir juga, tetapi kalau Ignis Kleden, dia akademisi puisi. Katakanlah memang, dia banyak sekali mendalami dunia puisi, dihubungkan dengan masyarakatnya, filsafat, dan sebagainya. Saya minta mereka bertiga untuk menyampaikan kata pengantar. Saya baca kata pengantarnya, terutama dari Ingis Kleden, dan saya sepakat juga padanya, bahwa ujungnya nanti, sebuah puisi, atau apapun gagasan, ia hidup panjang atau mati, tergantung apakah ada komunitas yang menerimanya. Apakah ada komunitas yang menghidup-hidupinya. Ketika pertama kali saya buat puisi AC, langsung muncul di kepala saya, saya ingin menciptakan komunitasnya. Cara pertama adalah mengajak orang menulis sebanyak-banyaknya puisi serupa. Nah, itulah awal saya mengajak teman-teman menulis dengan semboyan yang berbeda, sangat frontal ketimbang semboyan Hari Anwar. Kelahanan Hari Anwar mengatakan, yang bukan penyair, jangan ambil bagian. Nah, saya mulai sebaliknya, yang bukan penyair, silakan ambil bagian. Karena puisi harus kembali, kita turunkan ke tengah gelangga. Mulailah itu, teman-teman menulis puisi, kawan-kawan aktivis, kawan-kawan dosen, penulis, tidak pernah menulis puisi bahkan, saya undang untuk menulis puisi AC, saya kirimkan buku saya, saya katakan bro dan sis, tulislah puisi seperti ini, tentang tema-tema yang menurutmu penting. Nah, menulislah teman-teman, sampai sekarang ini, tak terasa sudah terkumpul lebih dari 100 buku puisi AC. Tak terasa sudah menulis lebih dari 200 penulis, tak terasa juga sudah terkumpul 34 buku puisi AC dari 34 provinsi, di mana satu provinsi menuliskan 5 kisah lokalnya masing-masing dengan puisi AC, dan terasa juga puisi AC sudah nyebrang ke Asia Tenggara. Nah, itulah yang terjadi dan tak diketahui ternyata begitu efeknya itu. Menarik. Kalau memang bicara soal tadi Bang Denny cerita, ini adalah salah satu inovasi di dunia sastra, tentu dengan tetap menghormati para penyair terdahulu dengan konsep puisi dan dengan konsep esai yang terpisah begitu ya. Inovasi pasti rasanya sulit untuk tidak menuai kontroversi. Kita ingat juga awal-awal masa inovasi dari aplikasi transportasi online pun sama. Namun pada akhirnya bisa hidup berdampingan dengan transportasi yang pada umumnya. Begitupun rasanya di puisi esai ini. Tapi yang menarik Bang Denny adalah kalau boleh saya bilang ada semacam tanda kutip turning point dari puisi esai itu sendiri ketika tahun lalu ada kabar bahwa puisi esai sudah masuk ke dalam KBDI. Rasanya ada di saya cuplikan dan beritanya. Boleh ditampilkan, Mas Operator. Oke, nah menarik nih Bang Denny, Bang Denny, Bang John. Puisi esai resmi tercantum di KBBI. Ini kan menjadi semacam pencapaian atau turning point yang baru dari upaya seorang Denny JA untuk mendorong. Ada loh konsep baru, konsep inovasi baru dalam dunia sastra. Puisi esai yang kalau tadi jargonnya adalah yang bukan penyair, enggak usah minggir intinya begitu ya Bang Denny ya. Buat untuk Bang Denny, makna dari puisi esai sudah tercantum di KBBI ini, apa sih maknanya untuk Bang Denny? ini satu hal yang sangat menyentuh hati saya, karena memang tak ada yang lebih membanggakan dari seorang penulis ketimbang ia menciptakan satu kata baru. tak hanya menulis, tapi ia menciptakan satu kata baru dan resmi diakui dalam kamus. Karena saya ingat, dulu itu saya juga membaca riset William Shakespeare, seorang penyair terkenal sekali yang hidup sekitar 500 tahun yang lalu. ia pun dikenal karena saat itu ia juga ikut menciptakan kata baru dalam bahasa Inggris. Di era yang menulis puisi, banyak sekali ekspresi batin waktu itu yang belum ada katanya, yang belum ada bentuk kata yang menahungi perasaan ataupun paham dasar dari yang akan Shakespeare lakukan itu, sehingga ia ciptakan kata baru. Hingga hari ini kabarnya, dan saya lihat di Google itu, Shakespeare sudah dianggap menciptakan 420 kata baru yang sudah masuk dalam kamus bahasa Inggris. Itu era ketika memang bahasa Inggris belum sekompleks sekarang. Saya datang di era sekarang, ketika bahasa Indonesia sudah begitu kayanya, baik kata dari tradisi Indonesia sendiri, ataupun kata yang banyak mengadopsi dari kata-kata dari luar negeri. Namun jika bisa seorang penulis menyumbangkan satu kata baru dan masuk kamus bahasa Indonesia, itu sebuah pencapaian. Karena apa? Karena pastilah panitia dalam KBBI itu, ketika ia memasukkan sebuah kata, ia pun membuat satu riset, bahwa kata baru hanya bisa masuk kamus. Misalnya, jika ia sudah sangat luas digunakan, juga sudah digunakan oleh berbagai segmen, juga oleh berbagai segmen itu, kata itu berarti yang relatif sama. Barulah ia menjadi kata baru. Nah, ketika ia masuk dalam KBBI, itu tahun 2020. Sementara kursi AC, saya kiptakan tahun 2012, berarti lapan tahun itu, kursi AC mengembara dulu di berbagai tempat, dihujat sana, dihujat sini. Itu buku tentang kursi AC pernah dibakar di sini, dibakar di sana. Pernah ada juga malam puisi di Jogja itu, yang judulnya itu, Malam Hujat Dini J.A. Di sana juga buku tentang saya, buku tentang 33 tokoh, dibakar di sana. Perudahan kontra, minta ampun luasnya. Ketika saya menggampanyekan untuk menulis buku AC di tingkat buku provinsi, muncul gerakan demonstrasi di berbagai tempat, agar para penulis jangan mau menulis buku AC, yang tak mereka sadari, semua pro kontra itu justru menambah frekuensi banyak buku AC dibicarakan, yang justru menambah input kepada panitia kamus untuk melihat bahwa benar kata ini sangat banyak dibicarakan, terlepas pro dan kontranya. Karena itu ia layak diberikan singa sana menjadi kata baru dalam kamus bahasa Indonesia. Nah itu yang membuat saya senang. Karena merasa sebagai penulis, sangat jarang sekali penulis yang menyumbangkan satu kata baru untuk masuk dalam kamus resmi. Begitu, si Samir yang... Luar biasa ya. Nah saya akan menarik mundur sedikit nih, Bung Deni. Tadi kan disebutkan bahwa puisi esai ini adalah sebuah inovasi dalam sastra di Indonesia. Mungkin Bung Deni bisa bercerita bahwa bagaimana proses kreatif lahirnya buku Atas Nama Cinta itu. Itu kan lima puisi esai sekaligus ya. Apakah itu sebuah pekerjaan ringan atau berapa lama menulisnya, bagaimana tahap-tahapannya. Saya sih pernah mendengar cerita ini dari Bung Deni sendiri, tapi saya ingin Bung Deni menceritakannya lagi dalam wawancara ini agar publik lebih tahu. Silahkan. Jadi memang saya selalu mulai dengan endapan batin. Saya percaya betul bahwa apapun yang meletup, pertama-tama dia meletup dulu dari batin kita, gagasan mengenai akan saya tuliskan sebuah bentuk puisi, itu sudah lama mengendap. Tapi itu juga lama saya endapkan, saya bawa tidur, saya bangun, saya renungkan kembali, saya bawa tidur kembali, dan saya berreka-reka kira-kira apakah bentuk yang paling pas untuk saya lahirkan itu dan ketemu berbagai platformnya dulu. Jadi kriterianya saya temukan dulu, bahwa pertama, bahasanya harus mudah. Jadi saya buat luker rangkanya, karena ini puisi bayi desain. Yang balik sutargi dikatakan ini puisi pintar. Dan itu dia katakan beda dengan puisi bodoh, itu bahasa sutargi, karena dia memberikan pengantar untuk ini. Jadi saya buat luker rangkanya, bahwa bahasanya harus mudah, jika dibaca bahkan oleh anak SMP pun, dia harus mengerti. Kedua, isunya, jangan hanya isu pribadi, tapi isu yang punya nilai sosial. Jika si A jatuh cinta pada si B, itu belum puisi EC. Dia menjadi puisi EC ketika si A jatuh cinta pada si B, tapi si A itu Islam garis keras, si B itu Ahmadiyah. Ketika dia mau jatuh cinta, yang berdua pasangan ini sepakat, tapi ayah mereka ternyata saling memusuhi. Dan ternyata satu masjid Ahmadiyah dibakar oleh komunitas ayah yang tadinya itu Islam garis keras. Baru jadi puisi EC. Jadi kedua kriterianya adalah, dia haruslah isu sosial. Tapi kalau pertama ada isu sosial, bisa saja ini kisah yang tanpa manusia, orang-orang tidak tersentuh dengan sepatu isu sosial, karena itu juga dia harus dipotret dalam sisi personal yang seringkali dia berupa kisah cinta. Karena itu juga dalam lima kursi EC saya itu, selalu saya selipkan kisah cinta, karena kata orang, kalau nggak ada cintanya Bro Denny, nggak rame. Itu walaupun secara sosial itu minta ampun, dia memberi inspirasi, kagak ada cintanya, kagak rame. Ini kira-kira bahasa populer. Jadi saya masukkan juga di sana, dia punya kisah cinta. Yang keempat tadi, dia harus berbabak-babak, karena saya ingin ia menjadi storytelling. Ia menjadi kisah yang kira-kira ada naik turunnya, perubahan karakter di sana, yang secara normal. Yang kelima, karena saya juga waktu itu seorang peneliti, seorang PhD, saya ingin ini seperti mata kalah. Banyak footnotenya, banyak catat kakinya, itu seperti yang saya buat di Fangin itu, itu footnote tentang bagaimana kisah kaum sipit mata itu menjadi target abuk masa, saya kisahkan sejak zaman kolonial, jadi satu kata abuk masa, ada footnote, catat kakinya minta ampun panjangnya, sehingga dibelah-belah di berbagai halaman, supaya masuk semua itu. lima itulah yang awalnya menjadi platform saya, jadilah itu draft pertama QCAC. Apa saya kerjakan kemudian, itu posisi saya sebarkan kepada teman-teman, baik teman-teman sasrawan, teman-teman intelektual, teman-teman aktivis, saya minta mereka baca ini. Tolong baca. Saya juga dapat. Ya, John juga dapat. Dan berikan saya input. Datanglah itu input, mulai dari karangan sasrawan, aktivis, intelektual, berbagai macam inputnya itu, termasuk juga input saya berikan kepada para dewa-dewa sasra, kepada Samparija Kodomono, kepada Inskleden, soal nama pun juga berapa kali berubah. Ada yang mengatakan, Pak Dini, bagaimana ini namanya pusi naratif saja, karena ia adalah bernaras. Atau Pak Dini, bagaimana ini pusi jurnalistik, karena banyak sekali sebuah-sebuah berita dari Koran, macam-macam bentuk sarannya. Tapi kemudian saya pilih pusi esai, karena saya merasa bahwa ini puisi dengan cita rasa esai, dan esai dengan cita rasa puisi. Dan tentu saja, apapun yang kita pilih, akan tetap menjadi produk kontra, saya tetapkan saja, pusi esai menjadi judulnya, saya ingat sekali, terakhir ini saya edit. Setelah teman-teman memberi inputnya, satu puisi itu saya editnya, saya mengambil air wudu. Jadi ini adalah ritual pribadi. Jadi ketika saya putaran fangin, saya katakan, saya niatkan, ini saya mau edit terakhir, saya ambil air wudu. Lalu saya doa dalam hati, saya katakan, Tuhan, bimbing tangan saya, kerjakan apa yang bisa, gerakkan tangan saya, agar ini menjadi puisi yang panjang riwayatnya. Tereka selesai. Puisi itu. Hari berikutnya, puisi kedua, edit terakhir, bukan edit sebelum-sebelumnya, karena ini di edit berkali-kali, kembali saya ambil air wudu, dan saya doa yang sama lagi, dan itu saya kerjakan. Jadi ini ada kisah juga, dibalik proses kreatif ini, betapa puisi ini terakhir di edit dengan air wudu. Diedit dengan air wudu, tapi intinya adalah puisi dengan rasa esai, esai dengan rasa puisi, tanpa mengurangi maknanya sama sekali. Tapi menarik juga, karena upaya Bang Denny untuk bisa mendorong sebuah konsep baru, konsep sastra baru, puisi esai ini, tadi Bang Denny sudah cerita, tidak semudah membalikan lapak tangan dengan kontroversi di sana-sini, hujatan di sana-sini tentunya, dan proses kreatif yang tidak mudah. Tapi pada akhirnya, tidak sedikit juga yang mengakui ataupun memberikan apresiasi kepada konsep puisi esai yang Bang Denny Jaya gaungkan ini. Salah satunya kita tahu Bang John, ada Bang Denny Jaya pada tahun lalu, 2020 dan 2021, mendapatkan penghargaan sastra ASEAN atas inovasi dunia sastra melalui puisi esai. Saya belum mau meminta komentar Bang Deddy, saya mau ngajak sahabat untuk melihat cuplikan dari penghargaan tersebut. Silahkan Mas Operator. Siapa yang membunuh puisi? Saya katakan, puisi tidak terbunuh. Puisi tidak mati, karena kami, para pecinta puisi, akan terus menghidup-hidupkannya. Akan terus melakukan inovasi, akan terus melakukan pembaruan. Pusi esai datang sebagai satu bunga saja, karena ia dimaksudkan mengajak bunga-bunga yang lain, sehingga membuat aneka taman puisi kembali berwarna-warna. Puisi tidak mati, puisi tidak terbunuh, karena kami terus melakukan inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Video di mana Bang Denny Jaya menjelaskan soal puisi esai. Ini bagian dari ini ya, penghargaan video untuk penghargaan sastra ASEAN gitu, Bang Denny? Ya, jadi ini juga menarik ya. Ini penghargaan di era COVID. Di era virus corona, sebenarnya diberikan di tahun 2020. Hulu, tapi terus tertunda-tunda karena Panitia ingin saya hadir. Dan berarti menunggu COVID selesai, waktu itu diduga tahun 2021 COVID akan selesai. Dan saya akan bisa hadir, ternyata 2021 COVID tak pujum selesai. Nah, akhir Panitia memutuskan, tetap dibuat juga perayaannya, dan saya diminta untuk bersabutan, karena tak bisa datang, maka dibuatlah video ini. Tapi yang menarik di sini adalah, saya buat video ini dengan satu situasi. Bahwa saya pun tak menduga betapa ternyata puisi esai yang saya niatkan untuk mengekspresikan pikiran saya soal hak asasi manusia dan secara sasrawi, ternyata dia bisa berkelana ke Malaysia, berkelana ke ASEAN, dan mendapatkan penghargaan ke tingkat ASEAN. Bahkan untuk penghargaannya pun, di luar yang saya duga, ini penghargaan yang dimaksudkan sebagai langkah pertama diplomasi sastra. Jadi saya dianggap dalam penghargaan itu adalah, saya tidak hanya membawa satu inovasi dalam cara bertutur puisi yang berbeda, namun puisi esai juga bisa menjadi diplomasi sastra. Pun itu di luar dogaan saya, sempat saya mencoba mengeksplor apa yang mereka maksud dengan diplomasi sastra, dan sudah dijelaskan kemudian, bahwa diplomasi sastra itu adalah situasi di mana komunitas dari lebih satu negara, mereka bisa berinteraksi, bisa bertukar pengalaman, menceritakan situasi masing-masing, yang selama ini mereka bercerita secara politik, yang selama ini mereka bercerita dengan berbagai narasi-narasi pengetahuan, sekarang mereka bisa mengisahkan itu dalam puisi esai. Karena memang sebelum diberikan penghargaan ini, kita membuat beberapa buku. beberapa penyair, ada 10 penyair Malaysia dan Indonesia, ada juga penyair Asia Tenggara, dari Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, mereka menuliskan bagaimana rumpun nusantara berinteraksi, dulu belum ada negara-negara itu, Indonesia belum ada, Malaysia belum ada, yang ada nusantara. Peradaban yang jauh lebih tua, mereka menceritakan bagaimana rumpun melayu nusantara berinteraksi dari dulu hingga sekarang. Nah, semua itu diceritakan tidak dalam makalah, tapi dalam puisi esai. Jadi, orang membaca puisi esai itu, mereka juga melihat, dan juga memahami betapa hubungan antar negara bisa dicisahkan lewat puisi esai. Nah, itulah yang menambah nilai hargaan ini, karena dianggap sastrakun ketingkat diplomasi sastra. Saya ingin bertanya mundur sedikit. Ini penghargaan diberikan oleh badan swasta atau negara, atau siapa yang memberikan penghargaan ini? Resminya yang memberikan penghargaan adalah badan bahasa. Jadi kalau kita lihat di sertifikat yang saya terima itu, ini diberikan oleh badan bahasa dan sastra Sabah. Sabah ya. Artinya yang ditampakannya ini artinya negara ya? Badan bahasa mungkin negara ya. Bagian lembaga negara di Sabah, bagian dari Malaysia. Iya, betul. Karena setelah saya lihat, yang beri penghargaan itu adalah pejabat pemerintah. Menteri Sabah dan juga hadir di sana, itu diplomat Indonesia untuk Sabah. Jadi ada elemen negara di sana. Karena itu pula, satu akademisi di sana itu, Profesor Rambul ya, ia yang kemudian membuat satu isu tentang diplomasi sastra, karena menurut dia agak beda di sini, karena elemen negara terlibat. Itu elemen dua negara, yaitu diplomat dari Malaysia dan diplomat dari Indonesia, dua-duanya hadir dalam penghargaan ini. Dan saya tidak hadir, tapi saya datang dengan video, karena waktu itu, memang COVID-19 ya, kita dilarang untuk pergi ke luar negeri. Artinya, apakah bisa dikatakan, Bung Den itu adalah warga negara Indonesia yang menerima penghargaan sastra dari negara Malaysia? Bung Fit ya, saya tidak tahu pasti, bahasa itu tampaknya memang gabungan antara elemen pemerintah dan juga ada elemen civil society-nya itu, di sana saja. Nah, Bung Deni menaksirkan penghargaan itu sebagai apa? Keberhasilan puisi esai diterima oleh halayak luas ya, atau keberhasilan pribadi yang seperti tadi di koran, wajahnya muncul, misalnya itu menyenangkan hati. Bagaimana Bung Deni mengapresiasi penghargaan ini? Ya, saya melihat bahwa gagasan awal dari puisi esai ini meluas dan diterima sebagai satu cara bertutur yang berbeda. Yaitu, ia menjawab kritik yang tadi datang dari Washington Post, yang datang dari Putri Magazine, bahwa puisi semakin ditinggalkan, karena ia membawa isu yang tidak lagi menjadi gemah masyarakatnya, dengan bahasa yang rubit. Ampuisi esai mencoba menjawab itu, yang awalnya hanyalah lahir di kepala saya, tapi dengan penghargaan ini, yang didahului oleh berbagai buku-buku lain sebelumnya, saya merasa, oke, kalau begitu inovasi ini mulai diterima, walau diterima dalam komunitas yang terbatas. Jadi ini saya anggap sebagai satu test case bahwa rencana, itiar budaya, istihad yang kita buat tuduhnya puisi, nampaknya tumbuh dan diterima. Itu yang kira Bung Jod. tapi saya pengen tahu Bung Denia, kalau misalnya sebuah lagu atau film diterima dan dikembangkan di negara lain, itu mungkin ada medianya televisi, radio yang menyiarkan lagu itu, sehingga negara tetangga menjadi senang dan ikut menciptakan lagu yang gendernya sama. Tapi bagaimana ceritanya bahwa puisi esai itu sampai ke Malaysia dan diterima di sana? Bahkan sebenarnya juga Singapura, Filipin, Thailand, Vietnam, dan Australia. Bagaimana kisah puisi itu menyebrang naik kapal ke sana dan diterima dan diapresiasi pula? Ini hebatnya puisi ini. Jadi puisi bisa sampai ke negara lain tanpa naik pesawat terbang. Tanpa puisi itu membuat paspor, karena sebelumnya memang didahului oleh Anda pertemuan para penyair membuat seminar puisi esai. Kalau kita lihat di Google, juga itu ada pertemuan-pertemuan penyair Asia Tenggara untuk datang ke Sabah. Acaranya banyak, tapi ada cuplikan di sana seminar satu hari membahas puisi esai dari JA. Ada juga di sana kemudian satu lomba menulis puisi esai ASEAN di Sabah itu. Ada pula sebelumnya buku-buku ontologi para penyair penulis puisi esai. Jadi sudah ada beberapa event-event awal dunia sastra yang mendahuluinya, sehingga dianggap oleh mereka ini satu bibit yang sudah tumbuh, belum terlalu besar, tapi kalau ikut dibina, ikut diberi penghargaan, mungkin tumbuhnya akan jauh lebih besar lagi, karena mereka lihat jika pohon ini berbuah, mungkin buahnya akan manis sekali. Karena itulah dugaan saya, mereka memberi perhatian dan mereka memberi penghargaan. Oke, saya mau tanya lagi soal ini ya. Amil, sorry ya, saya tanya dulu ini soal ini. Silahkan, Amil. negara ASEAN gitu ya, apakah menurut perkiraan Bung Denny, puisi ini lalu akan terbang pula ke misalnya ke Eropa, ke Amerika benua lain dan akhirnya seluruh dunia. Saya pengen tahu nih, bagaimana Bung Denny memikirkan hal ini atau harapannya atau apakah ada action ke sana atau bagaimana? Nah, ketika saya dapatkan penghargaan ASEAN ini, langsung terpikir di benak saya, saya ingin sekali pada waktunya saya kumpulkan 10 penyakir Palestina dan Israel menceritakan konflik negaranya dalam puisi ESEAN. Jika ini terjadi, ini akan menjadi kasus yang unik sekali kisah konflik Palestina dan Israel yang sekarang ini terus bergemar yang kita tak tahu bagaimana ujungnya, namun kita tahu di kepala saya itu bahwa ujungnya ini haruslah menjadi dua negara yang berdeka, ujungnya ini dua komunitas ini harus berdampingan, saya akan mencari penulis yang pro kepada konsep dua negara yang berdeka berdampingan ini, menuliskan kisah-kisah mereka, hubungan dua negara ini, hubungan dua masyarakat, penderitaan di sana, situasi di sana, tapi tonenya adalah menuju pada lahirnya dua negara berdeka, dan mereka menuliskannya dalam pusi esai. Sehingga pusi esai akan ikut terlibat, sekecil apapun, menampung gagasan-gagasan untuk lahirnya dua negara berdeka. Dengan cara itulah, maka sekali lagi pusi esai akan terbang tanpa ada pesawat terbang, tanpa bikin paspor dari ASEAN, dia ke timur tengah, dan menjadi perhatian dunia. Itu kira-kira mimpi berikutnya itu, Bung John dan sisa Amelia. Apakah misalnya, yang menulis itu adalah warga Indonesia atau warga Afrika atau warga Antartika menulis tentang konflik Palestina sama Israel, itu sah nggak disebut sebagai puisi esai yang akan memberikan kontribusi terhadap perdamaian? Harus dari negara itu. Berarti hanya puisi esai ASEAN yang menulis orang-orang ASEAN. Dari Malaysia, orang Malaysia. Dari Singapura, orang Singapura. Dari Brunei, orang Brunei. Sama halnya ketika kita membuat 34 buku yang ditulis di 34 provinsi, provinsi yang menulis orang-orang di provinsi itu juga. Karena itu membuat dia menjadi lebih lokal, lebih masuk ke dalam aura psikologi, ekonomi, filosofi, lokalitas itu. Dia membayangkan dan sudah dicoba, tapi belum dikerjakan secara sistematik, sudah dicoba menghubungi orang-orang Israel, menghubungi orang-orang Palestina yang kira-kira punya gagas yang sama untuk menuliskannya dalam puisi esai, mungkin dalam bahasa masing-masing dulu, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan ini akan menjadi kerja budaya yang cukup signifikan untuk dikerjakan. Amel kan hubungan internasional, apakah punya relasi di Israel, Palestina untuk menuliskan puisi esai? Bisa di-explore. Tapi menarik konsepnya nih, Bang John, saya tertarik untuk menyelami lebih jauh. Tadi Bang Deni cerita, sebenarnya puisi esai adalah bibit yang sudah sedang dan akan terus tumbuh. Tapi rupanya walaupun masih tanda kutip bibit sudah punya visi, visi yang sangat futuristik rasanya dan juga sudah mulai menapaki itu dengan menjadi instrumen dalam diplomasi sastra. Apalagi yang tadi Bang Deni ceritakan bahwa harapannya barangkali bisa sebagai salah satu contoh konflik antara Israel dan Palestina bagaimana penulis lokal bisa mengikat keresahan mereka apa yang mereka rasakan setiap hari ketakutan bisa menangkap itu semua dengan baik dalam puisi esai yang dijalankan bersama yang ditampilkan bersama dengan puisi esai dari penulis di Palestina. Nah, itu futuristik sekali dan sesuatu hal yang one of a kind kalau kata anak muda sekarang sih katanya. Itu saya harap semoga segera terjadi saya nggak sabar untuk melihatnya Bang Deni. Tapi kalau bicara soal puisi esai juga tadi penghargaan datang dari Malaysia dengan matas namakan ASEAN mungkin sebagai komunitas karena kan kita juga termasuk dalam komunitas ASEAN. Bang Deni DJA juga baru-baru ini tahun ini tepatnya baru mendapatkan penghargaan lagi yaitu dari satu pena penghargaan Lifetime Achievement. Sebelum ke Bang Deni DJA saya mau memutarkan video singkat mengenai penghargaan tersebut. Silahkan. Sahabat, saya akan mulai dari sebuah kutipan dari Robert Sawyer ia mengatakan hati dan jiwa dari tulisan yang baik adalah riset. Riset. karena itu jangan kau tulis apa yang kau tahu tapi tulislah apa yang kau gali karena kuncinya adalah riset. Saya setuju sepenuhnya dengan pandangan ini Robert Sawyer ia juga seorang penulis dari Kanada Tati ada tambahan dari saya khusus untuk tulisan-tulisan humaniora khusus untuk fiksi maka penting juga di sana membawa gagasan pencerahan penting juga membawa nilai-nilai yang membuat kita tersentuh pada hasasi manusia pada emansipasi manusia juga kepada nilai-nilai kebajikan kutipan inilah yang saya ingat ketika saya mendapat kabar mendapatkan penghargaan ini beritanya saya bawa di sini ini ini penghargaan dari National Writers Award 1 pena untuk DNIJA ini penghargaan Lifetime Achievement Award 2021 jadi saya mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award dari Indonesian Writers Guild 1 pena dikatakan di sini saya bacakan bahwa penghargaan ini untuk dedikasi dan inovasi dedikasi dan inovasi saya selaku penulis yang sudah 40 tahun berkarya penghargaan untuk dedikasi dan inovasi dua hal yang mahal sekali harganya untuk Bang DiniJA makna dari penghargaan Lifetime Achievement pula apa ini Bang Dini memang ini punya nilai khusus di hati saya pertama karena diberikan oleh asosiasi penulis diberikan oleh perkumpulan penulis ini orang bilang adalah penghargaan dari peer to peer jadi penulis yang dihargai oleh penulis dan itulah memang salah satu bentuk penghargaan yang kuat jika kita misalnya pemain sepak bola mendapatkan penghargaan dari penilaian para pemain sepak bola para pelatih sepak bola para manajer sepak bola itu akan berbeda karena itu datang dari teman-teman satu profesi dengan sendirinya itu penghargaan yang khusus apalagi adalah lifetime achievement award itu juga penghargaan yang tertinggi yang bisa dicapai karena berarti yang dinilai itu adalah dedikasi kita sudah dianggap panjang sekali di dunia penulis itu karena itu memang saya pun memberikan satu speech khusus penghargaan ini dan saya ceritakan apa yang menjadi core tulisan saya apa yang agak penting dalam dunia tulisan dan itu tadi saya bikin rumusnya itu adalah T sama dengan R plus GP T itu adalah tulisan sama dengan R riset GP itu adalah gagasan pencerahan jadi bagi saya menulis itu haruslah kombinasi dari riset plus gagasan pencerahan yang harus dilahirkan dalam tulisan itu baik dia fiksi ataupun dia non-fiksi nah dalam speech itu itu hanya potongan saja saya ceritakan betapa kisah riset plus gagasan pencerahan ini saya rasakan banyak sekali saya dapat dari bukunya Ankle Storm Cabin novel perbudakan di Amerika itu itu kira-kira sis Amelia backgroundnya tapi harus diperjelasin Bung Denny ini Bung Denny dapat penghargaan kan sekarang Bung Denny jadi presiden satu pena ya ini diterima penghargaan ini diberikan ketika Bung Denny belum menjadi ketua ya belum ketua memberikan penghargaan jadi itu diberikan ketika kongres satu pena waktu itu ketuanya Nasir Tamara di arah kongres kongres kemudian memilih Dewan Fumatur sekaligus juga untuk menyerahkan penghargaan kalau Dewan Fumatur bersidang jadi kira-kira seminggu setelah penghargaan saya dipilih secara reklamasi menjadi ketua umum jadi itu ketua umum yang saya jabat setelah seminggu saya menerima penghargaan itu itu kira-kira John apakah ketua umum itu gara-gara mendapat penghargaan saya tidak tahu apa yang ada di kepala sembilan Dewan Fumatur ada Pak Cepi di sana Profesor Azumadi Asra Profesor Didin Esdaman Huri ada Ilham Bintang Wina Armada dan beberapa teman lainnya mereka yang kemudian secara aklamasi itu juga agak jarang juga memilih saya sebagai ketua umum adugaan saya adugaan saya karena mereka melihat bahwa ini bahasa Komar Hidayat ini Komar Hidayat yang dia tidak ikut dalam Dewan Fumatur tapi dalam berbagai sesi-sesi waktu itu rapat-rapat dari para petinggi jadi satu pena acapkan dia mengatakan DJI ini dia punya Midas Touch kata Komarudin apapun yang disentuh jadi emas itu ikut menjadi background karena mereka melihat saya mahasiswa yang kere tiba-tiba saya masuk ke pusi AC jadi itu barang jadi kosan politik jadi juga itu barang jadi usaha jadi juga itu barang sehingga mereka anggap mungkin jika diberikan amanah menjadi ketua umum jadi juga itu barang itu saya tidak tahu tapi bentar lagi kalau dikaitkan dengan puisi SI ya berapa persen kira-kira kalau misalnya bisa dihitung di kalkulasi kontribusi puisi SI sehingga Bunda ini mendapat penghargaan dari Long Life Achievement Award ini nah itu pun saya tidak tahu karena panitia yang memilihnya tapi dari yang saya baca itu saya dikatakan saya diberikan penghargaan kena berbagai inovasi sejak mahasiswa di era mahasiswa saya ikut mengembangkan pelompos di mahasiswa yang saya mulai dengan saya ceritakan tulisan di Pompas itu bahwa mahasiswa pun bisa dia berperan dalam politik tidak harus turun ke jalan tapi dengan membuat kelompok studi berpikir belajar mengenai hal-hal sifatnya politik teoretis politik konseptual dan itu disampaikan dalam aneka gagasan kelompok studi pun kemudian menjadi tren dimulai dengan kompas mengangkatnya tiga hari dan Jor sama saya juga terlibat di sana kita ada kelompok studi proklamasi yang dianggap juga ini salah satu kelompok yang memulai tradisi kelompok studi jadi pertama itu inovasi di dunia kelompok studi kedua inovasi di dunia survei survei opini publik saya datang membawa konsultan politik LSI dianggap konsultan politik pertama karena ia mengawinkan politik praktis dengan ilmu pengetahuan ini orang bertarung menggunakan riset jika dulu orang bertarung itu hanya dengan satu feeling dan ideologi ataupun dengan satu gagasan yang mereka hayalkan diterima sekarang mereka bertarung dengan riset dengan angka-angka survei saya juga dianggap membawa tradisi konsultan politik itu hingga sekarang ini hampir tidak ada orang-orang maju di pilkada di kulit tanpa survei saya pun dianggap ikut membuat inovasi ketiga inovasi di dunia posisi keempat inovasi di dunia NFT jadi mungkin kalau ada empat inovasi sebagai posisi 25% kalau empat inovasi itu yang dihitung 25% sudah sumbang luar biasa rasanya dan kalau bicara barangkali kita ke pertanyaan penutup Bang John sudah terasa terasa cukup kalau ngobrol dengan Bang Denny JA waktu itu terbuangnya tidak terasa begitu ya Bang Denny tadi kan Bang Denny sudah memulai dengan inovasi kalau dalam kali ini konteksnya adalah puisi SI itu sendiri dan Bang Denny juga bukan hanya inovasi buat sudah dibiarkan begitu saja tidak begitu mengajak penulis lain ayo kita buat puisi SI seperti ini konsepnya term and condition seperti ini tujuannya seperti ini ke depan apa yang akan Bang Denny lakukan untuk bisa menjadikan kalau tadi Bang Denny bilang puisi SI ini sebenarnya masih bibit yang sedang bertumbuh bagaimana Bang Denny berusaha untuk ke depannya menumbuhkan bibit ini agar semakin koko apalagi Bang Denny orang yang cukup punya pengalaman untuk bisa memajukan inovasi bukan hanya membuat tapi memajukan inovasi dalam konteks puisi SI sendiri apa yang akan Bang Denny lakukan ke depan saya ingin melompat selanjutnya secara juga membaca riset bahwa terjadi tren perubahan perilaku warga negara perubahan perilaku pembaca dari teks ke audio visual orang semakin membaca teks tapi semakin mencari audio visual jika ada informasi dia dalam bentuk teks dia akan ditinggalkan jika ada alternatifnya dalam bentuk audio visual ada riset mengenai ini bahwa cenderung terutama generasi milenial mereka cenderung lebih suka kepada audio visual nah karena itulah ini langkah besar berikutnya saya akan menerjemahkan puisi-puisi esai itu menjadi film-film layar lebar tadi saya ceritakan bahwa kita sudah membuat 34 buku puisi-esai dari 34 provinsi yang satu buku itu berisi lima lokal wisdom lima kisah-kisah menarik tentang provinsi itu yang dituliskan dalam puisi-esai 34 buku itu sudah dipilih satu puisi-esai dari satu puisi dari satu buku menjadi 34 skenario film sekarang ini 34 skenario film itu sudah jadi jadi dikerja dalam waktu dua tahun sekitar sepuluh orang terlibat menerjemahkan 34 puisi-esai dari 34 provinsi menjadi 34 skenario film itu sudah jadi dan itulah yang sekarang ini akan kita ubah menjadi film tapi dunia bioskop juga sudah berubah bioskop juga tak lagi banyak dikunjungi orang cenderung menonton bioskop di rumah-rumah melalui Netflix melalui Amazon Prime melalui HBO Go dan OTT lainnya sekarang ini saya di masa awal ingin bekerjasama dengan mereka memfilmkan kisah-kisah lokal Indonesia dari Aceh sampai Papua dalam bentuk film sehingga nanti jika orang ini membaca batin Indonesia dari Aceh sampai Papua dia cukup menonton serial film dengan cara ini akan banyak sekali hal yang didapatkan pertama yang baru di sini inilah mungkin yang pertama di dunia 34 skenario film yang semuanya berlandeskan puisi itu puisi Aceh selama ini skenario film itu landasannya adalah novel-novel atau cerpen ini semuanya puisi Aceh kedua dia sudah dibikin memotret kisah batin di provinsi masing-masing misalnya di Aceh itu contoh saja ini kisahnya tentang masyarakat yang dari tadinya itu anggota GAM tiba-tiba karena Helsinki perjadiannya mereka kembali menjadi bagian dari NKRI lalu terjadilah konflik keluarga di sana sang ayah yang lebih tua merasa mengkhianati prinsip-prinsip lama dimana mereka ingin Aceh merdeka tapi anaknya itu datang lebih baru merasa NKRI itulah muara selanjutnya dari Aceh ayah dan anak pun konflik batin di sana dan diselipkan juga kisah cinta di sana jadi semua story story yang ada cinta di sana tapi juga sepotong kisah Aceh Aceh juga di Sumsel Selatan di Sumsel itu ada budaya yang sangat unik sekali dimana di Kayu Agung itu itu ada tradisi orang-orang mencari uang di luar negeri dengan cara menjadi kriminal ia menjadi pencuri di luar negeri sana tapi pulang ke kampung halaman dihormati karena ia pulang membawa banyak uang dan disumbangkan kepada masjid disumbangkan untuk membangun desa dihormati di sana jadi ada tradisi dimana orang-orang menjadi diplomat cuma diplomatnya untuk mencuri itu terkenal kalau kita tahu dari Kayu Agung kita tahu soal ininya ini pun juga dikisahkan dalam pusi esai ada 34 provinsi yang beda-beda semuanya digambarkan dalam pusi esai sudah jadi 34 skenario maka langkah selanjutnya adalah mungkin butuh waktu 1-5 tahun mudah-mudahan 34 pusi esai ini yang sudah menjadi 34 skenario bisa sama-sama kita menontonnya di Netflix atau di Amazon Go tapi bentuknya sudah menjadi film itu kira Sis Amelia Bro John langkah selanjutnya seru-seru menarik bagaimana seorang Denny J.A memvisionerkan gimana caranya untuk menghidupkan puisi esai apalagi dengan konteks perkembangan di era digital seperti ini harus tetap related dengan perkembangan zaman begitu ya oke terima kasih banyak Abang Denny J.A kita sudah di penghujung talk show begitu ya Abang John ya ya udah 1 jam 7 menit terima kasih juga ini Terima kasih banyak teman-teman yang menurut acara ini salam sehat salam sehat salam sehat tentunya sampai jumpa salam sehat sampai kita bertemu dengan topik yang lain terima kasih banyak salam sehat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati